Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman online mudah-mudahan dalam keadaan sehat olasiat ya hari ini aku bakal review hasil belanjaan aku di halal shop jepang jadi sedikit cerita nih ya aku pesen di halal shop ini pada hari jumat dan sekarang hari minggu ini barangnya udah sampai jadi cuma butuh waktu 2 hari aja sebenernya sih 1 hari biasanya langsung sampe tapi karena kemarin ada kendala taifu di daerah sini jadi pengirimannya tertunda ini pesennya di toko halal saijo toko halal jepang itu banyak banget macam-macamnya dari mulai toko indonesia terus pak kuwa desne ada juga toko salam dan toko halal-halal lainnya yang mungkin aja aku gak tau bisa kalian search juga di facebook atau kalian bisa liat di instagram mungkin disana banyak banget informasinya toko halal di jepang itu apa aja oke kenapa aku belanjanya di saijo karena toko halal saijo ini toko yang paling deket jaraknya dari rumah aku gitu karena ini tokonya di Hiroshima aku ini di Yamaguchi kalau perjalanan pakai mobil itu 1 jam setengahan kurang lebih sampai sana tapi lebih mudahnya lagi kita bisa pesen secara online banyak banget disini warga negara asing terkhususnya berarti kami yang muslim yang tinggal di jepang ini ada beberapa makanan yang tidak dijual di supermarket dan harus dibeli di halal shop gitu nah diantaranya sebahan makanan rempah-rempah yang biasa kita gunakan untuk masak yang gak dijual di supermarket jepang gitu nah sekarang aku bakal review apa aja sih belanjaan aku di halal shop repan ini oke langsung aja disini ada 2 jenis makanan yang pertama adalah frozen food yang harus disimpennya di suhu dingin dan ada juga bahan makanan kering nah apa-apa aja ini dia pertama adalah aku belanja daging ini dia dagingnya ini daging sapi aku beli daging ini beratnya 1 kg dan ini berlebel halal nah ini label halalnya jadi kalau di supermarket jepang ada daging sapi tapi memang tidak berlebel halal jadi lebih aman banget buat para muslim belinya di halal shop gitu kan oke selanjutnya aku juga masih dunia perdagingan dunia frozen aku beli sosis ini sosis aku beli 4 bungkus sosis nah di jepang juga di supermarket biasa ada sosis ya sosisnya itu ada sosis ikan ada sosis daging tapi untuk sosis yang berlebel halal itu jarang banget ada di supermarket jadi lebih aman lagi belinya di halal shop selanjutnya aku beli aku beli chicken burger chicken burger chicken burger juga beli halal di supermarket juga banyak guys tapi aku lebih apa ya namanya lebih percaya banget dan lebih yakin lagi kalau belinya di halal shop gitu dan ini tempe orang Indonesia siapa yang gak kenal sama tempe ini kalau kita di Jepang beli ini udah termasuk makanan yang mewah banget karena langka dan kalau dirupiahkan mahal loh ini guys jadi kalau makan tempe di Jepang itu udah kayak sultan dan ini tempe kalian yang di Indonesia makan tempe sepuas-puasnya ya karena mudah banget nyari tempe dan harganya juga murah kan kalau di Indonesia tapi kalau di Jepang ini harganya itu berapa ya ini harganya kemarin aku ngertauk sekitar 350-an berarti kalau 350-an itu 50 ribuan loh harganya ini satu bungkus gini 50 ribu rupiah tapi demi tempe demi kangen makanan Indonesia beli ya tempe oke nah itu dia frozen foodnya aku cuman beli itu aja selanjutnya kita ke makanan yang keringnya ya aku beli Indomie aku beli Indomie ini biasanya banyak tapi karena stoknya masih ada sebagian di lemari jadi aku cuman beli 5 bungkus Indomie selera ku selanjutnya seperti biasa emak-emak kalau masak dunia per ini cinan aku beli Royko ini beli Royko di supermarket juga ada Ajinomoto ada juga penyedap lainnya tapi kok ya gimana ya udah biasa pake bumbunya Royko atau masako jadi belinya ini di halal shop selanjutnya aku beli gula merah ini gula jawa guys nih gula jawa ini produk dari Indonesia aku beli 2 bungkus kenapa aku belinya di halal shop gitu karena gula yang biasa dijual di supermarket itu itu sebenernya gula putih gitu yang jadiin batu kayak gini tapi sebenernya gula putih dan rasanya beda gitu lebih enak ya gula jawa ini makanya gula jawa ini selalu dibeli kalau stoknya udah habis pasti pesen lagi di halal shop ini beli santan aku beli santan karena kalau ada masakan-masakan yang harus pake santan aku beli 5 bungkus aku beli 5 bungkus santan selanjutnya selanjutnya aku juga wow ini aku beli boncabe boncabe orang Indonesia biasa makan pedas kalau mau makan bakso atau makan mie atau ramen kayaknya ada yang kurang kalau gak pake pedas jadi kita tuh belinya boncabe selanjutnya aku beli ini ini kemiri aku beli kemiri dua bungkus karena ini pasti kepake banget buat ibu-ibu yang suka masak makanan Indonesia ini pasti kepake banget aku beli dua bungkus terus aku beli terasi ini terasi udang yang langsung bisa dipake udang kering terasi udang yang siap matang dan siap pake eh yang sudah matang dan siap pake ini kalau bikin sambal ya selanjutnya aku dikasih ini bonus sama tetepnya tetep sokongnya itu baik banget kalau misalnya kita pesen pasti ada aja bonusnya ini cabe terima kasih hadiahnya bonusnya ya ini cek oke guys itu dia tadi belanjaan aku di halal shop jepang sebenernya jumlah tadi itu bisa dikatakan gak terlalu banyak biasanya sampai beli ayam juga terus beli bumbu-bumbu lainnya tapi karena fleksibel ya di dapur stoknya masih ada jadi aku belinya hanya yang stoknya lagi kosong di rumah jadi teman-teman sebenernya kalau kita tinggal di Jepang pun meskipun kita muslim akses untuk membeli makanan-makanan halal itu gampang banget apalagi dengan teknologi canggih mudah banget untuk order via online gitu guys nah total belanjaan aku berapa kemarin di halal shop aku harus ambil struknya dulu ya ini dia total belanjaan aku 9.072 9.072 dan ini juga biasanya kita pesan di halal shop ini bareng-bareng sama teman-teman Indonesia gitu jadi ongkirnya itu jauh lebih murah gitu dibandingkan kita pesan sendiri nah ongkirnya ini Rp1.500 jadi kalau misalkan dibagi 5 orang jadi cuma bayar Rp300 itu teman-teman belanjaan aku mungkin biasa aja ya tapi aku bakal review ini karena memang siapa tau teman-teman ada yang membutuhkan informasi aja gitu nah itu aja yang bisa aku review mudah-mudahan bermanfaat buat kalian juga dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai terakhir sampai ketemu lagi di video lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati